Di Mas Sanjaya, Jek TV melaporkan Meski di wilayah Kabupaten Batanghari, sampai saat ini belum ditemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak. Namun para peternak di daerah setempat mulai merasakan imbas dari wabah penyakit itu pasalnya kini persediaan stok hewan ternak dari luar Provinsi Jambi sudah mulai berkurang. Kondisi ini dirasakan oleh petani yang biasanya melakukan transaksi jual-beli hewan ternak jenis sapi maupun kerbau di pasar ternak Muara Bulian ini. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penjual hewan ternak asal kecamatan Mersam, Jodi, bahwa ketersediaan stok yang masuk ke daerah setempat biasanya bisa mencapai 500 ekor namun kini sudah mulai berkurang sekitar 60% atau hanya tersedia lebih kurang 200 ekor. Menurutnya berkurangnya persediaan stok ini dipicu akibat para penjual hewan ternak dari luar Provinsi Jambi seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan berbagai provinsi lainnya mulai terdampak wabah PMK tersebut. Sumatera Barat dan berbagai provinsi lainnya mulai terdampak wabah PMK tersebut. Kondisi ini tentunya cukup berimbas terhadap para petani di Kabupaten Batanghari yang mulai merasakan kesulitan untuk melakukan transaksi jual-beli hewan ternak. Kurang banyak, separuh yang enggak datang. Biasanya di pasar sini yang mencapai setelahnya 500-an sapi ada, tapi ini ada banyak-banyak yang enggak datang. Lockdown katanya orang-orang. Kalau mamanya mendekati terus mungkin ya banyak yang mundur. Harus pas pada hati-hati cari sapi yang harus yang sehat-sehat. Johnny Firdaus, JAK TV, melaporkan.